Bisa gudang penyimpanan paket dan karpet di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Ratusan kendaraan yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Kobaran api menghanguskan sebuah gudang penyimpanan paket dan karpet di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat ini hari. Seluruh isi bangunan beserta ratusan kendaraan yang berada di dalamnya turut ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan di dalam gudang dan dengan cepat menyambar ke seluruh ruangan. Dan dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Ini bagaimana bangunan paket di bangunan? Ya, akibat kompetisi listrik sih. Yang berapa lagi mulainya? Ya, dari jam tengah dua. Ini apaan sih bang? Ini gudang paket sama gudang karpet. Ada apa isinya di dalam? Kalau ini gudang paket ada bentaran bermotor, 120 motor sama 4 mobil. Sebelas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat peristiwa ini, kerugian diduga mencapai miliaran rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan. Kebakaran hebat juga melanda sebuah bangunan gedung bekas tempat hiburan karaoke di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Kencangnya angin membuat api cepat membesar dan membakar dari lantai dua bangunan. Kebakaran terjadi di gudang bekas tempat hiburan karaoke di wilayah Teluk Gong, Jakarta Utara pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar seluruh lantai dua gedung dan sempat merembet kebangunan di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dari sektor Teluk Gong yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Pengundinya tidak ada, memang sudah kosong beberapa puluh tahun yang lalu. Oh maksudnya sudah tidak terpakai gitu pak? Ya, sudah tidak terpakai, sudah tidak aktif. 17 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman api memakan waktu selama satu setengah jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan. Petugas suku Dinas Perhubungan menertibkan parkir liar di kawasan Tanah Abang dan Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah motor milik pengembudi ojek online menjadi sasaran penertiban. Pengembudi ojek online ini panik karena kendaraannya yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah diangkut petugas suku Dinas Perhubungan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Meski sang pengembudi ojol mengibah, namun petugas tetap menaikkan motor miliknya ke atas ruk Dinas Perhubungan karena dianggap parkir sembarangan. Sementara pengembudi ojek lainnya yang akan mengantar makanan juga tak luput dari razia parkir liar karena parkir sembarangan. Meski akhirnya petugas meloloskan karena membawa makanan pesanan. Sementara di kawasan pasar Tanah Abang, para juru parkir liar panik dan bergegas mengamankan sejumlah sepeda motor milik pengunjung agar tidak diangkut paksa petugas Sudin berhubungan. Razia parkir liar digelar agar tidak terjadi kemacetan di sekitar kawasan Senen dan Tanah Abang, serta demi keamanan para pemilik kendaraan. Kita rajia terus sehingga steril tidak menyebabkan gangguan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sebuah bus berpenumpang santri terguling di jalur lintas Sumatra. Akibat insiden ini seorang santri tewas sementara belasan lainnya luka-luka. Diduga supir mengantuk bus antar lintas Sumatra tujuan Medan Mandailing Natal terguling dan masuk jurang sedalam 5 meter. Peristiwa ini terjadi di jalur lintas Sumatra di desa Aek Badak, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Jumat Pagi. Bus yang mengangkut 23 penumpang santri pondok pesantren, Mustafiah, rencananya akan kembali ke sekolah setelah menghabiskan waktu liburan. Akibat insiden ini, satu orang santri tewas sementara belasan korban lainnya mengalami luka ringan. Terima kasih.